Bagaimanakah dampak gempa berkekuatan 6,4 Maktitudo di kawasan Bantul yang terjadi pada malam hari kemarin? Pagi hari ini seperti apa kondisinya? Sudah ada rakan kami, ada Santos O. Suparman yang akan menggambarkan dampak gempa berkekuatan 6,4 Maktitudo tersebut di lokasi. Silahkan, Santos. Baik, terima kasih Maria dan Bayu. Selamat pagi serta pemirsa. Dari Bantul Yogyakarta dapat kami kabarkan bahwa akibat gempa yang terjadi Jumat Malam, paling tidak ada 30 rumah yang mengalami retak ringan di kawasan Bantul Yogyakarta termasuk salah satunya di tempat saya melaporkan ini di rumah Ibu Ponem, Bangen, Bangunjiwo, Kasian, Bantul Yogyakarta yang mengalami kerusakan di bagian dapur. Nah, di belakang ini sebetulnya adalah dinding penyekat dapur dengan rumah tetapi akibat adanya gempa. Dan berikut ini, ini sebetulnya adalah dinding. Dinding tetapi kemudian amruk akibat gempa yang terjadi Jumat Malam tadi. Dan ini, ini amruk karena memang dinding penyekat antara dapur dengan kamarnya Ibu Ponem ini tidak ada besi sama sekali sehingga saat terjadi gempa maka dinding setinggi 2 meter ini semuanya amruk dari hingga sampai ke bawah. Nah, ini adalah bagian dapur rumah milik Ibu Ponem yang tinggal seorang diri namun anaknya berada di sebelah rumah. Dan beruntung juga pada saat terjadi Ibu Ponem tidak berada di dapur karena memang pada saat terjadi di tempat ini tengah ada pawai takbir keliling sehingga warga ke lokasi takbir keliling tidak ada yang berada di rumah sehingga pada saat gempa dan dinding-dinding yang ada di dapur rumah Ibu Ponem ini amruk. Dan dapat kami kabarkan pula bahwa ini adalah suasana dari dapur milik Ibu Ponem ya, yang dindingnya amruk. Nah, ini bagian rumah kemudian ini dinding yang amruk sepanjang 2,5 meter dan tinggi 2 meter. Dan beruntung juga bahwa di kawasan Bangun Jiwo, Kasian Pantul, Yogyakarta tidak mengalami kerusakan yang cukup parah namun demikian sampai saat ini pasti berusakan pendataan mengenai jumlah rumah rusak sebab dari dini hari tadi jumlah rumah rusak di kawasan Pantul, Yogyakarta mengalami rusak ringan sekitar 30 titik. Demikian, Maria dan Bayu laporan dari lokasi rumah rusak di rumah Ibu Ponem yang ada di Bangun Jiwo, Kasian Pantul, Yogyakarta kembali ke studio. Santos, tadi Anda sampaikan paling tidak ada 30 rumah yang terdampak saat ini para pemguninya menginap di mana? Mungkin dapat kami gambarkan bahwa kerusakan-kerusakan rumah warga itu dapat dikategorikan rusak ringan seperti hanya genteng yang melorot kemudian jatuh dan pecah dan sebagian genteng juga ada hanya retak-retak jadi tidak ada pengaruh bagi mereka untuk mengungsi atau tidak tetapi mereka tetap tinggal di rumahnya sendiri karena memang kerusakannya tidak begitu berat hanya rusak ringan, Maria Baik, terima kasih Santos Suparman mengabarkan langsung dari Bangun Kul, Lehera Istimewa, Yogyakarta itu mengenai dampak gempa 6,4 magnitudo yang terjadi tadi malam terima kasih telah menonton!